Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nih kabarnya sahabat kau usah nah hari ini hari ini kita mau review rumah yang mau disewakan gitu ya kebetulan ini adalah di daerah mana ini ya dekat Margahayu dekat Grand Saron Soekarno-Hatta gitu ya kan nah gitu ya Soekarno-Hatta jadi disini sebenarnya apa ya aksesnya banyak banget gitu teman-teman bisa lewat Cipamokolan gitu kan atau lewat langsung pinggir sungai itu banyak banget aksesnya buat ke Soekarno-Hatta maupun ke Ciwastra gitu nah kalau ke Ciwastra bisa lewat Ranca Cili banyak banget yuk kita lihat dulu yuk bagaimana dalamnya nah sekarang nih kita udah ada di area apa ini parkirannya lah ya gitu ya kan ini disini sebenarnya agak luas ya bisa muat dua mobil jadi ngadep yang satu sebelah sana ngadep yang satu lagi ngadep sini nah karena kebetulan ini hanya satu mobil yang masuk jadi agak digeser ke belakang gitu tapi kalau secara total karpotnya sendiri ini bisa di dua karena ini luas tanahnya ini 96 tapi luas bangunnya gak tau ya karena memang kan apa biasa lah gitu kan kalau yang pengen ngebangun rumah itu gak lewat jasa arsitek atau apa biasanya kan gak tau ukurannya berapa gitu jadi ya saya pengennya kayak begini ininya kayak gini gitu jadi saya pengennya kayak gini ininya begini gitu kan desainnya seperti ini nah kayak gitu biar lebih cepat lah ya gitu langsung ke tukang nah tapi untuk rumah ini sih sebenarnya belum nyampe kayaknya udah ada sih setahun tapi belum nyampe ke dua tahun umurnya sih dari renovasi ya karena ini renovasi sampai keseluruhan nah gitu untuk luas tanahnya sendiri ini 96 dua lantai dua kamar tidur ya satu kamar mandi di bawah satu kamar mandi di atas sama di atas itu nanti ada area laundry area laundry habis itu jemur sama area apa ya kalau kita sebut mah area buat gosok lah kayak gitu ya gitu ya yuk kita masuk kita lihat bagaimana kondisinya nah disini ini sebenarnya bisa dipergunakan untuk teman-teman kausa yang mau misalnya menerima tamu ya gitu kan emang agak minimalis gitu nah tapi nanti kepas bagian dalamnya gitu ini agak lumayan keren gitu ya luas check it out nah ya kan gitu jadi teman-teman bisa melihatnya disini nih tuh seberapa luasnya ruangan keluarga disini gitu ya dan selain itu juga apa ya ada dua kamar ini untuk saat ini dipergunakan untuk kamar anak tapi kamar anaknya juga cukup luas gak kecil lah ya gitu jadi memumpuni buat yang apa ya mungkin yang nyewa anaknya udah cukup besar bisa dipergunakan gitu ya nah ini seperti ini bisa teman-teman lihat nah area sini sebenarnya bisa dipergunakan untuk ibaratnya kita untuk makan lah ya gitu bersantai dengan keluarga makan malam disini cukup lumayan nah ini kamar kedua anak gitu untuk saat ini kamar anak dipergunakan ini juga cukup luas bisa dilihat teman-teman di area bawah ini ini sih sebenarnya biasanya digunakan untuk area gudang atau apa penyimpanan gitu nah disini juga udah dipasang buat nutupin area bawahnya tuh memaksimalkan gitu jadi disini juga ada kamar mandinya kamar mandi bawah ini cukup luas ini selanjutnya daerah sini adalah dapur dapur juga sebenarnya bagian bawah ini udah ditutup jadi cukup nyaman diatasnya juga udah sebenarnya area dapurnya juga dapur bersih jadi gitu cukup minimalis tapi bisa dimaksimalkan gitu nah untuk lantai dua ini memang udah dipasang ini karena kan memang pemiliknya ini punya anak masih kecil-kecil ya ini buat keselamatan gitu ya jadi banyak bikin apa ya sebenarnya rail kayak begini ya railing kayak begini lebih memudahkan gitu ya yuk kita langsung ke atas ya lantai atas itu ada ada kamar tidur utama juga ada ruang laundry sekalian jempol nah disini koridornya koridor juga cukup lumayan luas teman-teman gitu ya kalau buat buat apa ya sebenarnya buat kumpul-kumpul biasa kalau pengen diatas juga bisa gitu ya sebelum masuk ke kamar utama ini kamar utamanya lumayan besar sih dari dua kamar yang sebelumnya nah gitu ya nih luas cukup luas bisa ke gambar sama dengan kamar mandinya gitu jadi kamar utama itu ada kamar mandi gitu di dalamnya mau lihat dulu nah ini nah seperti itu ya ini ruang utama kamar tidur utama nah sebelahnya disini ini tuh sebenarnya digunakan untuk area dimurus gitu buat apa kayak area laundry lah nah ini area laundry gitu kan lumayan luas juga tapi kalau bisa mau memaksimalkan untuk area serbaguna sebenarnya ini juga bisa digunakan gitu ya jadi jemurnya itu udah di lantai atas dari luar juga udah ada pintunya gitu kan bisa taruh mesin cuci gitu jadi mudah lah gitu gak ribet juga gak susah gitu jadi kita bisa memaksimalkan sebenarnya apa untuk bagian area sini gitu di luar gitu ya istilahnya mah di luar dari area-area yang lain nah segitu dulu ya review untuk rumah yang mau kita sewakan nih deket banget ke rumah sakit al-islam deket banget ke lotemar deket ya MIM juga deket mana Borma ada dua malah kan kayak gitu mudah dijangkau habis itu di depan ini juga pas rumah ini juga ada warung sembako ya kayak sayur gitu apapun juga ada disitu jadi kalau mau belanja mah pagi-pagi ini biasanya ibu-ibu itu pada riway ini mah gak usah khawatir karena di depannya langsung ada yang jualan sayur tapi memang tiap pagi juga ada yang keliling juga sih tukang sayur gitu kan dan untuk makanan ada juga deket banget dengan kecamatan polsek sekolah SD sekolah sih lumayan ada beberapa banyak banget gitu rumah sakit ada tiga yang disini ya yang paling deket itu ada tiga walaupun memang bisa kita ke Edelwest juga Edelwest cuman lumayan lah gitu ya tapi rumah sakit al-islam gitu habis itu rumah sakit harapan bunda satunya lagi saya agak lupa ya rumah sakit apa ya pokoknya ada tiga ya nanti saya kasih lihat ada tiganya itu rumah sakit apa aja nanti disini ya gitu nah itu memudahkan buat teman-teman mau mengakses kemanapun juga gitu ya makanya ini worth it banget ini mumpung kebetulan sih pemiliknya ini mau keluar negeri gitu jadi biar gak sayang gitu kan tetap terurus rumahnya gitu jadi disewakan nah ini mumpungnya belum ada yang sewa cepat-cepat ya hubungi kausa disini nih gitu ya gitu hubungi admin kita gitu kan nanti kita langsung bereskan semuanya oke gitu jadi kemana lagi kalau selain ke kausa buat teman-teman yang mau dibantu rumahnya atau mungkin ada kos-kosan yang mau disewakan juga bisa juga hubungi admin kita CS kita di kausa.id itu untuk koordinasi terkait bagaimana akatnya dan sebagainya gitu ya terima kasih saya tutup dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa